Polres Aja Timur Meringkus 3 terduga pelaku pengeroyakan terhadap duar maja karena perselisihan di Pantai Loge, Kecamatan Peurelak, Kabupaten Aja Timur, Kamis 4 April 2024. Dari kejadian pengeroyakan tersebut mengakibatkan 2 korban yang berinisial RI 18 tahun, warga desa Soma Nahjaya, Kecamatan Ranto Peurelak, dan MU 19 tahun, warga desa Peunaon baru, Kecamatan Peunaron mengalami luka-luka. Kasat Reskrim Polres Aja Timur Ibtu Muhammad Rizal mengatakan bahwa peristiwa tersebut bermula saat RI dan MU pada Kamis 21 Maret 2024 pagi, jalan-jalan ke Pantai Leugo. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Serambinyos. Maulidi Al-Fatah, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih rekan Adila. Ya benar bahwa Polres Aja Timur meringkus 3 pelaku penganiayaan dan pengroyokan terhadap 2 remaja asal Semanah Jaya dan desa Penarun Kabupaten Aja Timur. Kasat Reskrim Polres Aja Timur Ibtu Muhammad Rizal melalui kanit Pidum, yaitu Ghazali Al-Falah mengatakan bahwa penganiayaan ini bermula pada 21 Maret lalu di mana korban yang berinisial RI dan MU saat itu jalan-jalan pagi ke Pantai Lege di Kecamatan Perla. Pada saat sampai di pantai, keduanya dihadang oleh beberapa kelompok pemuda di sana dan menanyakan maksud dan tujuan dari korban ini. Kemudian keduanya menjawab bahwa mereka ingin menikmati pantai dan mereka juga berasal dari daerah di dekat situ. Karena tidak puas dengan jawaban dari kedua korban, para pelaku yang pelopornya kemudian diketahui adalah berinisial PA mengancam akan melakukan pemukulan kepada korban. Karena korban tidak mengubis, lalu mereka berdua pun melewati para pelaku itu dan langsung melanjut ke pantai. Kemudian pada saat mereka pulang dari pantai, ini mereka dihadang kembali oleh sejumlah pelaku yang diantaranya PA, R, dan SJ saat itu. Kemudian mereka berdua, korban ini terlibat cekcok dan adung mulut dengan para pelaku sehingga berujung pada kasus penganiayaan dan pengeroyokan di Pantai Lege tersebut. Setelah kejadian itu, kedua korban RI dan MU ini tidak terima dan langsung melapor kejadian ini kepada orang tuanya. Dan pada saat itu orang tuanya pun mendatangi perangkat desa di Gampung Lege itu. Informasi kita peroleh dari Kanit Ridum, yaitu Gozali, mengatakan bahwa kasus ini sempat ingin diselesaikan di tahap desa. Namun pihak korban tidak mau jika kasus ini hanya diselesaikan secara musyawarah di tahap desa. Kemudian keluarga korban pun melaporkan kejadian ini ke Polres Aceh Timur. Setelah pihak Polres mendapat laporan dan menerima laporan ini, kemudian mereka langsung mencari para pelaku penganiayaan ini. Pada Rabu 3 Maret kemarin, ini diketahui bahwa para pelaku berada di rumahnya saat itu. Dan kemudian pihak personel Polres pun langsung menjemput pelaku di rumahnya. Pelaku yang pertama diamankan ini berinisial PA. Dan dari PA ini kemudian setelah diinterrogasi, diamankan dua lagi, yaitu R dan SI. Ketiga pelaku itu mengaku bahwa mereka memukul dan menganiaya kedua korban ini. Namun dari pengembangan interrogasi diketahui bahwa pengeroyokan itu tidak dilakukan oleh tiga orang saja. Namun mereka terlibat dalam pengeroyokan itu ada sekitar 13 orang. Saat ini pihak Polres pun sedang mencari dan melakukan penyelidikan terhadap beberapa orang lagi yang belum menyerahkan diri ke Polres Aceh Timur. Kanit Pidu menambahkan bahwa saat ini ketiga pelaku sedang menjalani pemeriksaan di Polres Aceh Timur. Ia juga menghimbau kepada seluruh remaja dan orang tua di Aceh Timur untuk mengawasi anak-anaknya jika dibawa di atas jam 11 malam belum pulang ke rumah. Ini kemudian diminta untuk menghubungi Polres ataupun menghubungi pihak keamanan. Karena banyak akhir-akhir ini dalam beberapa minggu ini di Aceh Timur banyak terjadi pengoroyokan dan penganiayaan terhadap sesama remaja. Demikian Adila dari Aceh Timur kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Tribun Arus, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kanit Pidu, Polres Aceh Timur, Ria Nigozi Al-Falah. Berikut untuk tayangannya. Untuk kasus pengoroyokan yang terjadi di Perlak, itu tim Satuan Reskrim Polres Aceh Timur menangkap pada hari Rabu, tanggal 3 April, sekitar pukul 5, yang berdasarkan dari keterangan di lapangan. Salah satu tersangka atas nama Yuda sedang berada di rumahnya. Kemudian tim Satuan Reskrim Polres Aceh Timur ke rumah dari terduga pelaku. John Law Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.